Hai, aku Dina. Selamat datang di channel aku. Di channel aku ini, kalian akan bisa mendapatkan referensi tentang hotel review, traveling, dan kuliner. So, selamat menikmati video ini. Halo, selamat datang kembali di channelku. Senang banget kali ini aku bisa kembali lagi untuk menghadirkan satu video, yaitu part 4 dari road trip aku di Banyuwangi. Kalau kalian belum nonton part 3-nya, nanti aku taruh linknya di description ya, guys. By the way, kemarin kan setelah aku room tour untuk kamar deluxe garden room, itu aku langsung pergi makan siang, dan kemudian aku balik lagi ke kamar untuk istirahat. Nah, sekarang jam setengah 4 sore ini, aku sedang berjalan ke arah pantainya, guys. Yang kebetulan hotel ini tuh punya akses langsung ke pantainya. Aku mau bikin konten. Pengen tahu kontennya seperti apa? Ikutin terus video ini sampai akhir ya, guys. Thank you. Selamat sore. Ini kita lagi habis gambling. Jadi tadi itu aku tuh kayak rasanya kayak maju-mundur-maju-mundur, mau bikin konten barbekiuan di pantai. Ini barbekiuan ala aku ya. Jadi aku udah siap-siap bawa tokpoki yang sudah kemasan. Lalu aku juga punya U.S. short plate. Dan aku juga punya satu lagi saikoro beef. Kita mau masak ini. Nah, ini juga aku beli bumbunya, beli bumbu yang jadi. Ini yang bulgogi. Jadi ini cukup untuk 350 gram sliced beef. Nah, karena kan aku ini yang short plate-nya ini 500 gram. Yang saikoronya ini tadi dapetnya cuma yang 250 gram. Jadi mari kita eksekusi ini tokpoki. Sampahnya sini aja. Nah, ini sudah ada bumbunya dan ada tokpokinya. Ini itu pakai air. Jadi nanti ini pakai air dulu. Oke, kita buka bumbunya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dan berhasil. Nah, ini dia bumbunya. Wow. Ini tuh tadi beneran deh. Kita tuh kayak maju-mundur-maju-mundur mau ngerjain konten ini. Soalnya kan ini bener-bener pertama kalinya kita bikin konten kayak gini. Kayaknya ini aku buang dulu sampahnya. Jadi kita sampahnya harus dikumpulkan dulu. Nanti baru kita buang di tempat sampah yang diada di dalam hotel. Guys, ada gelembungnya. Ada gelembungnya. Ini tambahin air. Tambahin air biar. Bikin-kikin kita sih ya. Biar enggak gosong. Waduh, enggak ada suara aku. Melihat enggak ada suara. Melihat enggak ada suara. Oke, sekarang. Oh, ini tuh kalau enggak salah paketannya sudah ada ininya ya. Nah, ini dia. Jadi aku punya panci buat camping-campingnya. Sebentar, sebentar. Nah, ini harus diaduk-aduk dulu. Ini... Iya kan? Nyala enggak masih. Ntar, kayaknya sih nyala ya. Wait. Liatan, liatan. Masih ya, oke. Oke, jadi ini diaduk-aduk aja. Ini aku mau coba marinir dulu. Untuk bulgogi-nya. Ntar atas dulu. Ini aku bawa sambal sendiri. Biasa kan aku tuh suka banget makan yang pedas-pedas ya. Jadi aku benar-benar harus bawa sambal sendiri. Nah, kita sudah buka. Wuss! Bumbu bulgogi-nya. Ini gimana ya? Satu atau dua ya? Ini kan satu gini 350. Dua aja ya, biar lebih... Apa? Satu aja? Oh, takutnya keasinan ya? Iya. Kita coba satu dulu ya. Karena kan ini takutnya juga keasinan. Oke. Ini guntingnya disimpen dulu. Ini bahaya. Iya, makan ya. Oke. Oke. Kita ini dulu ya. Marinasi. Marinasi. Di marinasi dulu. Ini sekitar jam berapa sekarang? Jam 4 sore ya? Hampir setengah 5 lah ya. Hampir setengah 5. Kita sambil tunggu angin... Apa? Sore-sore angin-angin gini sepoi-sepoi. Iya. Bentar. Itunya di mana ya? Oh, ini dia. Terus aku bawa sumpit. Mau bantuin Mami nggak? Tolong ambilkan ininya. Apa? Kak, apa namanya? Nah, ini. Ambilkan. Apa untuk apa? Ambil sini. Nah, taruh sini, nak. Ini? Nggak, Mami aja. Gini loh. Nanti kamu yang aduk-aduk ya. Nah, ini. Aduk-aduk di sini ya. Oke. Taruh di meja. Sekarang. Tunggu, tunggu. Hati-hati ya. Taruh di meja. Mejanya ditahan pakai kaki sebelah sana. Biar nggak jatuh. Nah, oke. Pakai sumpit yang ini. Nah, pakai sumpit yang ini. Ini buat masak. Diganjel, diganjel. Nah, diganjel. Nah, ini digini-ginikan. Gini. Dimarinasi dulu ya. Nah, Tokpoki kan Korean rice cake. Karena aku pecinta drakor. Dan suka penasaran rasanya Tokpoki. Semoga ini benar-benar bisa mewakili rasa Tokpoki yang ada di Korea. Kayak semacam zat untuk biar dia awetkan makanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cemplungin, guys. Oh my God. Ini nih. Lalu diaduk-aduk. Nah, ini diaduk-aduk dulu, guys. Kayaknya aku kebanyakan airnya deh. Tapi mungkin... Nggak, mungkin kan karena ini kan rice cake-nya nanti dia mengental kali ya. Tulisannya tuh airnya 100. Oh ya, kebanyakan ya. Mian, mian, mian. Ini pertama kalinya sih aku masak yang kayak gini yang langsung jadi. Iya kan? Maafkan ya, pecinta drakor. Yang lain. Ini beneran aku pertama kali masak Tokpoki beginian. Sambil lihat. Hah? Iya. Sambil lihat pemandangannya. Ini aku mau masak semuanya aja di sini. Di marinit. Karena kalaupun nanti ini, apa namanya, nggak habis sekarang. Bisa dibawa masuk ke hotel udah mateng. Nanti tinggal dimakan aja di kamar. Ini kayaknya bumbunya masih kurang. Jadi aku akan menambahkan satu bungkus lagi. Ini bumbu Tokpoki. Bumbu Tokpoki. Waduh. Iya. Ini aku nggak tahu ini seperti apa rasanya. Cita rasanya? Oh oke. Jangan dimakan. Manis kok. Jadi dia nggak ada pedasnya. Aku juga udah menyiapkan. Ini udah dicuci. Karangan bunga. Bukan. Jadi ini karangan sayur. Ini selada. Ini seladanya aku punya dua. Oh iya. Ini aku mau informasi sebelumnya ya. Ini kan aku lagi ada di Banyuwangi. Dan ini semua aku beli itu saat aku datang. Pas aku datang itu. Jadi aku langsung ke BA. Yang punya tokonya. Oh iya bisa dikirim ke hotel. Oh bisa. Jadi ini kompornya semua. Ini aku bawa sendiri sama peralatannya. Daging ini. Selada. Dan yang ini tadi. Saikoro nya. Ini aku beli. Aku beli di Banyuwangi. Nama tokonya aku tulis ya. Di deskripsinya. Jadi kalau kalian main ke Banyuwangi. Kalian juga bisa beli daging kayak gini juga. Terus bikin barbekiwan gitu loh. Di pantai-pantai kayak aku kayak gini. Terus bisa pakai selada. Ini segar banget deh. Ini tokpokinya udah mateng. Aku juga mau sambil incipin tokpokinya dulu ya. Tunggu. Ini sambil tunggu mateng dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang makan ala-ala Korea. Saya kan ini diangkat gini ya. Ini tuh praktis ya. Selamat makan. Uts, panas. Enak. Enak-enak. Mau coba enggak? Mau coba? Pedas. Aku lanjut. Ini tuh kaldunya. Pada turun semua ya. Ini silahkan coba dulu. Aku suapin aja mau. Enggak. Oke. Dia mau coba. Tokpoki. Jadi disini itu. Tadi kita. Santai-santai ya. Sore sambil nunggu maghrib. Sambil kita bakar-bakar. Ini dulu barbekiwan di pantai. Enak ya? Enak. Yang ini udah mateng belum ya? Kalau yang saikoro. Oke. Aku sambil coba juga ya. Eh, kamu makan pakai ambil sumpitku. Oke, kita buka sumpit lagi. Bumbunya enak ya. Jadi acara kayak gini ini bener-bener kayak yang kita tuh pengen banget bikin barbekiwan kayak gini di pantai. Cuali kan ini tuh sesuatu hal yang apa ya? Jarang lah terjadi ya kan di kehidupan kita sehari-hari. Kalau masak kan biasa kita masak di rumah. Karena udah bawa selada. Ini aku coba pakai tokpokinya. Lalu pakai saikoro beef. Ini tuh pertama kalinya aku nyoba yang saikoro. Biasanya yang short plate biasa. Lalu kita akan bulat-bulat seperti ini. Seperti biasa kalau di Korea ala-ala Korea. 3, 2, 1, bismillahirrahmanirrahim. Yang paling seneng itu, yang kita pengen itu jadi kenyataan gitu loh. Kita pengen barbekiwan di pantai, bakar-bakar daging kayak gini, santai-santai. Kayaknya tadinya tuh mau bakar ikan. Cuman kan memang gak bisa mancing. Jadi yaudah deh kita putuskan untuk gimana kalau kita barbekiwan pakai short plate aja. Dan tercapai, alhamdulillah sekali. Alhamdulillah banget. Oke, aku mau lanjutin dulu ya. Nanti lagi ya. Sampai jumpa. Oke guys, ini kan sudah mau maghrib. Udah jam 5 lewat 5 menit. Jadi aku mau persiapan untuk beres-beres. Dan ngapain ini, sisanya aku langsung bawa ke kamar untuk makan di kamar aja. Terima kasih sudah nonton video aku kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like dan komen. Thank you. Aku menari pantai curia. Sampai jumpa di video berikutnya. 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 Sampai jumpa di video berikutnya.